Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam google beliau tidak jujur ini namanya kecurangan ilmiah Seharusnya satu paragraf selesaikan dan narasinya apa disana Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab dua abad Tertulis dimana di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri metode ilmu nasab Ketua dari Ustaz Wafi ya kan yang merupakan ini dapat mencontek dari google segala macam ini Cuma itu? Saya kata saya ini kira-kira Ustaz Wafi ini gak dapat barokat dari google ini Kita ini kan orang-orang modern yang mempunyai apa kesempatan untuk menerima teknologi Betul sekali Teknologi ini kita gunakan diciptakan oleh orang-orang lain dari selain kita Tetapi kita emad Islam mampu untuk menggunakannya untuk hal-hal kebaikan Kitab-kitab yang banyak itu yang harusnya kita beli harga satu kitab itu misalnya 500 ribu 1 juta Sekarang hanya bisa kita download dengan download di internet dengan beberapa ribu saja kuota Nah, maka di antara yang saya cari itu yang ada di dalam kita ada yang hanya berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kita Jadi Ustaz Wafi ketika membaca buku saya tentang ilmu nasab istilah dan metodologi Memang di dalam buku itu sesuatu yang saya ambil dari kitab akan saya sebutkan mengambil dari kitab Sesuatu yang mengambil dari buku bahasa Indonesia akan saya sampaikan itu buku bahasa Indonesia Sesuatu yang saya ambil dari sebuah web, saya akan ambil web itu dari google Oke, nonton sebenarnya sumbernya dari situ kan memang? Itulah kejujuran ilmiah Ada orang yang dalam menulis tidak jujur Akhirnya kalau tidak jujur dalam menulis, dia ngambil dapat sebuah artikel dari orang lain Kemudian dia tidak menyebutkan sumbernya Kalau saya memang di dalam buku saya itu nanti di dalam moda namanya itu di dalam putut Nah itu semuanya ada, bahwa ini diambil dari Http Anu-Anu-Anu-Anu-Anu Karena memang ulama itu kadang-kadang dia tidak sempat bikin kitab Jadi dia bisa membuat sebuah artikel Di antara satu yang di ungkatkan oleh Ustaz Wafi itu betul Ada kalimat di dalam apa namanya yang saya ambil dari apa namanya Google itu saya hilangkan karena saya tidak setuju dengan pendapat itu Nah, saya mengambil pendapat itu dengan metodologi bagaimana cara kita dapat mengambil kebenaran Dan dengan kebenaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Didebatkan di kalangan orang-orang pintar Nah, sedangkan yang saya dilantani itu begini narasinya Nah, seseorang yang sekarang mengaku sebagai turunan Nabi Itu bisa dikatakan sah hanya karena dua abad sebelumnya sudah ditulis oleh ulama Nah, itu yang menar sekali itu Pak G, coba gini Ya, walaupun belum ditulis abad sebelumnya Ya Jadi kalau sekarang 2002-2023 cukup itu nasab itu ditulis 1800-an berarti kan Sebelumnya 1700-an berarti kan itu tidak jadi penting 1600-1500 tidak ada itu tidak jadi penting Pokoknya kalau ada 200 tahun dicater itu sudah bisa diisbat Nah, itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hirubbina'alamin Bayi ibu-ibu, kepada desa Semoga sehat semua Semoga anggung lagi Alhamdulillah Alhamdulillah, hirubbina'alamin Ini Perjuang 17-an 70 7-70 Alhamdulillah Eh, 77 ya Terima kasih Alhamdulillah Terpilih sama orang masyarakat Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.